Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Hari ini kita masih membahas tentang Penggunaan aljabar dalam kehidupan sehari-hari Kali ini topiknya yaitu Tentang keuntungan dan kerugian Nah pasti di setiap perdagangan itu Ada untung dan rugi Oke kita masukin ke latihannya Soal pertama Seorang pedagang membeli 3 kodi pakaian Dengan harga Rp600.000 per kodi Pakaian tersebut ia jual kembali Dengan harga Rp400.000 per lusin Dalam waktu 2 hari pakaian tersebut sudah habis Keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah Yang pertama kita lakukan yaitu Menjumlahkan semua pakaian yang dibeli Nah pedagang itu membeli 3 kodi pakaian Dan 1 kodi harga pakaiannya Rp600.000 berarti Kalau 3 kodi 3 dikali Rp600.000 Hasilnya yaitu Rp1.800.000 1 kodi itu sama dengan 20 buah Berarti kalau 3 kodi 3 dikali 20 sama dengan 60 buah Nah baju 1 lusin itu 12 buah berarti 60 Dibagi dengan 12 5 lusin berarti Pedagang itu membeli 5 lusin baju Nah pedagang itu menjual kembali Pakaiannya Seharga Rp400.000 per lusin Berarti kita kalikan saja 5 dikali Rp400.000 Totalnya adalah Rp2.000.000 Nah yang ditanya itu adalah Keuntungan berarti kita Total harga Yang pedagang itu jual Dengan Total harga yang pedagang itu beli Berarti Rp2.000.000 Dikurang Rp1.800.000 Nah berarti Keuntungan pedagang tersebut adalah Rp200.000 Orang pedagang membeli 20 kg salat Seharga Rp140.000.000 Setengahnya Ia jual kembali Dengan harga Rp10.000.000 per kilo Dan setengahnya lagi Ia jual dengan harga Rp6.000.000 Karena sudah mulai rusak Jika seluruh salat terjual habis Maka keuntungan yang diperoleh pedagang adalah Yang itu membeli 20 kg salat Seharga Rp140.000.000 Nah salat yang dijual kembali Yaitu setengahnya berarti Setengah dari 20 adalah 10 kg Dikali dengan Rp10.000.000 Berarti Rp100.000.000 Lalu setengahnya lagi Ia jual kembali Nah sisanya kan tinggal 10 kg Kita kalikan dengan Rp6.000.000 Berarti yang diperoleh pedagang adalah Rp60.000.000 Nah keuntungan yang diperoleh pedagang itu Berarti kita Kurangkan harga salat yang dijual kembali Dengan harga salat yang dibeli oleh pedagang Nah Rp100.000.000 ditambah Rp60.000.000 Yaitu Rp160.000.000 Dikurang dengan Rp140.000.000 Berarti keuntungan yang diperoleh oleh pedagang adalah Rp20.000.000